Halo semuanya teman-teman Sinausaham apa kabarnya sehat selalu ya teman-teman ya masih bersemangat untuk kuasanya dan di video kali ini kembali lagi teman-teman kita sharing berbagi informasi berbagi semangat tentunya ya teman-teman ya kita lihat sementara untuk IHSG hari ini ditutup merah ya teman-teman ya closingnya di 7199.23 turun 1% 1,05% lumayan setelah sebelumnya ya kita bisa lihat teman-teman IHSG nya kan uptrend ya naik ya kalau koreksi seperti ini menurut kami idealnya memang harus ada koreksi ya wajar seperti itu ya teman-teman ya jadi jangan panik teman-teman kita akan update yang pertama ya untuk saham BBHI kita akan update untuk BBHI BBHI hari ini ditutup tipis ya 0,85% di 5950 untuk teman-teman yang sudah punya posisi saham ini kita tetap harankan untuk hold ya kita tetap menyarankan untuk teman-teman bisa follow the trend saham-saham yang bergerak positif ya selagi tidak ada pembalikan arah sinyal-sinyal pembalikan arah teman-teman masih cukup relax ya atau percaya diri untuk simpan saham yang model-model seperti ini dan untuk teman-teman yang mungkin belum punya posisi untuk mau ambil posisi untuk saham ini bisa pertimbangkan nanti jika dia bisa berhasil breakout aja ya jadi strateginya adalah strategi buy on breakout dimana ya nanti teman-teman bisa cek di area-area sini jadi di area-area sini nanti teman-teman bisa nge-buy ya jika price atau harga masuk ke area situ untuk level support teman-teman gunakan ajuan untuk MA MA ini ya MA50 nya jadi support dan resistennya teman-teman harus jelas berikutnya teman-teman kita akan update untuk saham kino ya selamat saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah berhasil follow saham kino hari ini naiknya terbang bebas terbang tinggi ya 5.050 closing hari ini naik 5,87% teman-teman wah ini luar biasa saham ini perlahan namun pasti untuk saham kino kita bisa lihat sama-sama kita sudah update lama juga saham ini sebelumnya kita udah ulas juga untuk saham kino di level 3840 ya dia sudah berhasil breakout jadi strategi buy on breakout memang menurut kami sangat efektif ya dia bisa berhasil breakout ini nah disini ya kita bisa ikutan atau buyback kembali untuk teman-teman yang sudah ambil posisi dari harga bawah bayangkan kalau teman-teman sudah ambil posisi dari harga bawah katakanlah gak usah di awal-awal tahun ya disini aja pada saat di 3260 lumayan apa lumayan teman-teman ya kalau follow the trend kita gak mantengin market tiap waktu tapi kita udah mengunci ya lock untuk apa namanya saham tersebut atau harga yang sudah kita tentukan targetnya diberapa untuk saham kino ini menurut kami selagi dia tidak apa namanya ada sinyal-sinyal untuk koreksi yang sifatnya signifikan teman-teman masih layak untuk follow kalau kita lihat dari candle weekly kita lihat dia sudah harga tertingginya ini gak ada lagi ya harga 5000 ya sebelumnya sepertinya gak ada nih oh pernah ding ya pernah ya teman-teman ya pernah di level 7 ribuan teman-teman untuk saham ini jadi kita bisa memproyeksikan follow the trend aja ikuti terus trend kenaikan yang untuk teman-teman yang sudah berhasil memfollow ya saham ini pada saat dia bergerak ke utara atau berhasil breakout seperti itu nah untuk teman-teman yang belum punya posisi ya tetap kita sarankan tunggu dia berkonsolidasi terlebih dahulu biarkan untuk ada profit taking terlebih dahulu ya teman-teman ya candle-candle merah seperti ini ya banyak candle merahnya seperti ini kan kita bisa lihat di sini gerakannya ya ini kan konsolidasi nah nanti biarkan dia ada konsolidasi misalnya di sini ya pastikan breakout kembali kita bisa ikutan gitu ya teman-teman ya dan yang terakhir teman-teman kita akan update untuk saham Emtek seperti apa untuk saham Emtek hari ini di perdagangan hari Selasa 19 April 2022 nah ini dia Emtek kita lihat teman-teman ya pada saat dia breakout di sini dia uptrend ya nah dia konsolidasi di sini teman-teman ini yang maksudnya konsolidasi idealnya untuk teman-teman yang belum punya posisi nanti bisa bisa nge-buy di area-area setelah dia berhasil atau selesai fase konsolidasinya dan tentunya pastikan teman-teman juga cek untuk level supportnya gitu ya teman-teman ya untuk level 2890 kita lihat 2890 di sana nah di sana ada resistance jadi nanti bisa kita proyeksikan ya teman-teman ya dia akan konsolidasi nih di sini dia up dia membentuk pola seperti ini katakanlah seperti ini nah nanti kalau dia bisa breakout di sini nah sederhananya akan seperti itu ya untuk kita bisa mengikuti saham-saham yang bergerak ke utara bergerak uptrend demikian teman-teman untuk sharing singkat pada kesempatan hari ini ada update untuk BPHI 3SK Kino dan Emtek semoga bisa menambah kemanfaatan untuk kita semuanya thank you dan bye-bye bye-bye